Pemirsa, selasa 29 Maret 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung terkait laporan dan keluhan pegawai dan sarana ibadah di salah satu mal di Kota Jambi. Dari hasil tinjauan tersebut, didapati fasilitas ibadah untuk para pegawai mal tersebut tidak layak. Komisi 4 DPRD Kota Jambi selasa 29 Maret 2022 mengunjungi salah satu mal di Kota Jambi. Kedatangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ini untuk menindaklanjuti adanya laporan dari pegawai mal serta melihat secara langsung para pegawai dan fasilitas tempat ibadah bagi para karyawan menjelang bulan Suci Romadon ini. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi Maria Magdalena mengatakan bahwa dari hasil kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ke mal tersebut, didapati bahwa para pegawai di sana tidak disediakan tempat tuduh. Sehingga para pegawai harus berdiri selama kurang lebih 7 hingga 8 jam lamanya. Maria Magdalena juga menyampaikan bahwa Komisi 4 DPRD Kota Jambi juga melihat secara langsung tempat ibadah bagi para pegawai di sana. Namun, dari hasil kunjungannya bahwa tempat ibadah tersebut sangat tidak layak bagi para pegawai di sana. Dirinya berharap pemerintah Kota Jambi dapat membuat aturan mengenai standar bangunan mal dan mengenai tempat ibadah bagi para pegawai agar sesuai dengan besaran mal tersebut. Komisi 4, kami turun melihat tadi keadaan salah satu mal di Kota Jambi mengenai kasir. Nah, kasir tersebut memang tidak disediakan bahwa selama 7 jam mereka berdiri dengan durasi itu lumayan capek. Artinya, kami berharap dari pihak swasta, dari pihak owner mal untuk menyediakan kasir, misalnya kursi kasir yang tinggi sesuai dengan mesinnya. Nah, kemudian kami juga melihat lokasi musola, tempat ibadah tidak memadai, tidak standarnya. Nah, kami berharap nanti pemerintah juga membuat standar daripada bentuk bangunan, ruang usaha dengan menyediakan tempat ibadah sesuai dengan luas wilayah, luas bangunan dengan jumlah pekerja di situ. Minta dikeluarkan lagi peraturannya, mungkin diinisiaturkan dari pemerintah ataupun dari komisi terkait. Sandi, Cek TV, melaporkan.